selamat menikmati kita klik mulai ini geser dulu terus buka gamenya kita cari gamenya kita buka saya akan mencontohkan bagaimana kita tuh memanipulasi agar si dadunya meskipun 2 meskipun 3 itu berjalan tetap 6 atau bisa juga dadunya itu tetap 6 terus ya disini keluar keluar lagi jalan dan tambahan kalau misalnya di dadu 6 itu jangan sekali-kali coba input sini 1 kita coba input pokoknya selain 6 itu bisa sini tulis auto bisa lambat sekali tapi ini lebih rekomendasi oke jalankan 6 jangan di scan karena akan lebih sulit scan lagi jalankan jalankan 3 3 hasilnya lebih sedikit kita jalankan 5 kita scan lagi ini udah tinggal beberapa 5 3 kita lihat disini berubah semua ini ada fungsinya masing-masing dimana kita mau merubah dadu atau mau merubah nilai bisa merubah dadu merubah nilai tapi bisa satu-satu nah ini saya contohkan untuk merubah nilai dadu meskipun disini dadu dapat 2 tapi kita berjalan 6 saya contohkan saya 3 tapi jalannya 6 saya coba lagi 4 tapi jalannya 6 3 juga jalannya tetap 6 1 sama ini 6 keluar 4 saya contohkan ini yang berfungsi adalah 3 atas sama 3 bawah misalkan kita ubah semua jangan lupa blokirnya di klik agar dia tidak bisa berubah-rubah agar dia tidak otomatis merubah sendiri ini yang bawah itu untuk merubah dadu ingat yang atas 3 itu untuk merubah nilai dan yang 3 bawah itu untuk merubah nilai untuk oh maaf untuk merubah dadu nah ini ini untuk merubah dadu dan misalnya kita sudah mentok dan pengen jalan ke finish itu gimana kalau misalkan tetap seperti itu terus kita coba hapus apakah berfungsi tidak tetapi tidak berfungsi kita hapus semua kita unchecklist tetap sama karena nilai dari hex nilai hexanya itu sudah aktif ya di aplikasinya ini juga sama dihapus juga tidak berfungsi dan solusi satu-satunya menghapus yang tersimpan kalau tidak menonaktifkan program game guard yang sendiri kita lihat disini nah disini ada tersimpan kita hapus satu persatu karena ini adalah yang tersimpan di memory game seperti ini bisa kan kita jalan 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 lagi normal lagi jalan tersimpan yang tinggal Ya oke, cukup sekian tutorial dari saya, ini cukup membantu, kalau misalkan sedikit bingung silakan berkomentar, silakan tulis di kolom komentar, mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih.